Halo teman-teman, balik lagi di Skatera News, berita viral terbaru dan terupdate everyday. Kali ini kita akan bahas Fajar Sadboy yang lagi viral. Nah sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan bell notificationnya. Kalau kalian sering main sosmed, pasti udah agak asing. Sama nama Fajar Sadboy, dia sempat viral karena video dirinya menangis sesengungkan saat patah hati. Kali ini Fajar Sadboy kembali viral, bahkan namanya menjadi trading topik di Twitter Indonesia. Hal itu dikarenakan video singkat wawancaranya dengan Deni Sagur yang mampu mencuri perhatian. Fajar Sadboy viral karena video yang diunggahnya di media sosial. Dalam videonya, Fajar ditolak oleh wanita yang sangat disintainya. Sehingga membuat Fajar begitu patah hati, hingga menangis sesengungkan. Di awal Oktober saya penyajat, biarin terus, dia tidak pernah malah, cuma diajar. Sehingga tidak selamanya indah Fajar. Biar tidak selamanya indah, sentiranya saya punya perjuangan di harganya. Uf, Allah, Allah. Ramaja yang video galawa patah hatinya viral itu berasal dari Gorontalo. Ia lahir pada 31 Mei 2007. Berkat kepiralannya, Fajar Sadboy sempat diundang ke beberapa acara televisi. Dan diwawancarai oleh para artis, salah satunya Deni Sagur. Belum lama ini, karena terinspirasi dari kegalauannya, Fajar Sadboy sempat berilis lagu berjudul Ayah, Cinta Tak Selamanya Indah. Lagu tersebut tayang perdana di akun Youtube milik Armad Gorapu. Cinta tak selamanya indah Setidaknya kau bisa melihat risah ini Nama Fajar Sadboy kini kembali viral Hingga jadi trending topik Twitter Karena mewawancaranya dengan Deni Sagur yang bikin ngakak. Video suplikan mewawancara itu tampak diunggah oleh Deni Sagur ke akun Twitternya. Dalam video, terdengar Deni Sagur sedang menanyakan perihal sesila keluarga. Siapa sangka jawaban Fajar Sadboy justru tak terduga dan malah bikin ngakak. Fajar anak keberapa? Ketiga. Dari berapa bersaudara? Empat. Empat bersaudara. Yang paling tua siapa? Bapak saya yang pertama. Bapak? Mendengar jawaban Fajar tersebut, Deni sempat terdiam sejenak dan menjelaskan kembali maksud pertanyaannya. Tanpa tertawa sedikit pun, Deni tampak memberi penjelasan dengan sabar. Dengan sabar, Deni pun kembali menjelaskan Jika ayah tidak dihitung, hanya anak saja. Enggak, Fajar kan anak ketiga. Iya. Dari empat bersaudara. Yang paling tua? Yang paling tua diantara bersaudara empat, ayah saya. Bapak saya. Enggak, Bapak kan enggak ada. Nih, saya anak kedua dari lima bersaudara. Yang paling tua kakak saya. Ajar anak ketiga dari empat bersaudara. Yang paling tua? Bapak yang pertama dulu, kan Bapak yang paling tua di rumah tangga. Iya, Bapak kan enggak dihitung. Yang dihitung anak. Kalau empat itu berarti yang dihitung anak-anaknya saja. Bapak enggak dihitung. Kalau di situ ada kakek, yang paling tua ya kakek. Oh iya, kakek. Mendengar jawaban Fajar Shadboy itu, semua yang ada di sana pun dibuat tertawa. Tak hanya itu saja. Para netizen yang melihat video tersebut pun berhasil dibuat terhibur. Gimana nih ya, selovers? Bikin ngakak ya si Fajar ini? Jangan lupa untuk selo super channel kita dengan like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, dan nyalakan bell notifikasinya. That's it for this video. Thank you so much for watching. Peace. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!